Intro Ya memang di desa Bubanehena ini teman-teman Karangteruna, Pemuda Bubanehena mencoba membaca peluang pengelolaan limba ini dari limba-limba lokal salah satunya juga termasuk ke pengelolaan limba-limba bulanik, kulit pala, buah-buah cengke baik itu bambu dan bahkan padi nah ini dicoba diinovasikan menjadi sebuah kirajinan yang luar biasa di teman-teman pemuda ini jadi ini mulai kita serius itu di tahun 2018 akhir di tahun 2018 akhir itu teman-teman mulai serius karena melihat peluang pasar meskipun peluang pasarnya masih skala lokal tapi peminat dalam pasar lokal tadi cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya dalam proses pembuatan ini kan kita tidak butuh modal yang besar 300 ribu modal awal sudah bisa modalnya dari ketua Karangteruna sendiri kemudian alat penunjangnya dari badan usaha milik desa kita kalau satu bulan itu bisa mencapai sampai 20 unit dari jenis yang berbeda-beda tempat tisu lampu yang dibuat dari buah maja nah ini juga agak klaris di pasaran satu lampu itu tergantung tingkat kesulitan pembuatannya dan bisa mencapai sampai 300 ribu kalau paket artinya dalam satu paket itu ada dua jenis lampu kami tentu dari sisi pemasaran kami masih lokal kalau untuk blog sih kita belum mencoba mau rencana mencoba untuk blog web tapi yang kemarin yang kita pakai itu sistemnya ads jadi pemasarannya facebook ads, instagram ads maaf, bernampak positif karena saya bilang tadi orderan yang tidak pakai ads itu satu hari konsumennya 10-20 kalau pakai ads dia mencapai 60 bahkan 70 dan profit kita per produk itu itu dikisaran setelah kita buka kos untuk biaya pengeluaran itu profit kita kurang lebih 60-70 ribu per produk dalam satu hari itu dari satu produk kita profit 70 ribu jadi dalam satu hari lakunya itu kurang lebih 70 produk tinggal dikalikan saja makanya kalau sinyalnya lemah atau gangguan itu kita mengalami loss yang tinggi kesulitan kami soal jaringan internet memang masih bagus tetapi kadang juga drop, menghilang dan sebagainya ini juga menjadi kendala utama kami beberapa tahun kemarin itu kita mengalami kerugian akibat misalnya kemarin orderan lagi full nih terus cuaca kan di sini musimnya kan kalau hujan-hujan terus tak jadi musim cuacanya sedang tidak baik makanya sekitar dua mingguan kita kehilangan orderan gitu makanya profit kita yang awalnya misalnya sebulan 10 juta jadi 5 juta makanya kendalanya biasa cuaca kendala secara umur terus di beberapa bulan kemarin juga itu cuacanya bagus tapi sinyalnya hilang tiba-tiba gitu kami juga punya pengembangan ya kami juga punya pengembangan kegiatan kebetulan ada kegiatan literasi desa itu pengembangan hidroponik itu juga penting untuk dipromosikan lewat di internet dan instagram itu sendiri ini itu pakcoy 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 terus itu juga bayam merah sama bayam bijau kami secara umum sangat berterima kasih dan ini berdampak positif buat kami dalam hal pemasaran terkait dengan inovasi-inovasi desa itu sendiri tetapi di sisi yang lain tentu kami berharap banyak terkait dengan kalau seandainya ada waktu jaringan hilang ataukah gangguan cuaca dan sebagainya ini kadang juga problem-problem ini kami lihat tidak terlalu spesifik mengetahuinya selamat menikmati selamat menikmati